Salah satu PNS menikah lagi tanpa surat cerai dari suami sebelumnya dan pengadilan agama Kabupaten Lebong. Bengkulu garis bawah Lebong Ibu Ema selaku PNS menikah tanpa surat cerai dari pengadilan agama Kabupaten Lebong, dan Ibu Ema Darmawati sudah menikah dengan Bapak Rudi Tama tidak sah dalam hukum agama, maupun hukum negara. Dikarenakan status Ibu Ema Darmawati istri dari Bapak Rizal Wajo. Dan oleh karena itu Bapak Rizal Wajo menegaskan kepada Kepala Desa Karang Dapo Bawah, untuk tindak lanjuti kepada Saudara Bapak Rudi Tama dan Ibu Ema Darmawati, bahwa pehil hukum tidak sah karena menikah sirih. Rizal Wajo minta kepada Bapak Sekda Kap Lebong selaku Seket Kap Lebong. dan Bapak Bupati Kopli Ansori untuk menegaskan kepada salah satu oknum PNS yang menikah tanpa surat cerai. Tanggal 3 Oktober 2022 Wartawan Yoki Mahendra PERS KPKTI FIKOR Kap Lebong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!